Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar tentang uang Nah untuk kelas setengahnya yaitu tentang pecahan Nah ini ada perhubungannya dengan pembelajaran kelas 3 Siapa hari ini yang bawa uang satu? Ani ya bawa ya Berapa Ani? Oh 5.000 Lalu juga punya uang Berapa Ani na? 2.000 Ini 2.000 dan 1.000 Nah kalian tahu apa itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah Nah ada pun uang itu terdiri dari uang Jenis uang itu ada dua yaitu uang lepas dan uang Logam Fungsi uang Siapa yang tahu kelas 3? Apa fungsi uang? Untuk apa? Yang pertama untuk alat pembayaran Alat penempuh harga Nah itu fungsi uang Nah coba kelas 4 Kalau kelas 4 siapa yang pernah diajar namanya belanja atau diberikan sesuatu? Bu guru punya dompet Nah 50.000 Mendapatkan diskon 10.000 Nah nanti bagaimana ya? Terus uang itu harus bayar berapa ya? Nah nanti kita bahas baru-baru Nah itulah materi yang akan kita bahas ini Bu guru sudah menulis contohnya Jadi diori memberi tempat pensil seharga 30.000 Mendapat diskon 10% Berapa rupiah? Nah harga pensil yang harus dibayar oleh teori Nah disini Harga tempat pensil sebelum di diskon 30.000 Nah mendapat diskon berapa? 10% Nah soalnya bagaimana? 10% itu sama dengan 10.100 Nah harga pensil sebelumnya berapa? 30.000 Kita kalikan 30 Nah kita bagi sama Ini dibagi 10 10 dibagi 10 1 100 dibagi 10 10 Nah kita kalikan kan 10 kali 30 Sama dengan 30 30.000 Nah kita bagi 10 Tidak? 1000 kita bagi Nah kalau sudah terus ya Nah ini harga sebelumnya Yaitu 30.000 Dikurang 3.000 Nah dikurang ya ya Dikurang 3.000 Berapa? No Berapa ini? Ini depannya jadi 32 27 Ya? Nah Jadi Berapa yuk Harga tempat pensil? Jadi yang harus dikurang dari berapa? Nah 27.000 Oke bisa menjumpulkan Apa itu tadi? Apa konsep apa? Diskon Jadi diskon tadi Sudah tahu caranya? Ya Jadi kalau kita mendapatkan Kalau kita beli Terus mendapatkan diskon Harganya itu pasti Berkurang dengan harga sebelum Di diskon Nah kalau yang Kelas 3 tadi Apa? Tentang apa? Tentang uang Nah Apa itu uang tadi Uang ketah dan uang logang Supaya Nanti kita Memahami lagi Nanti guru akan Membagikan Latihan Untuk kelas 3 dan kelas 4 Sudah dikusiakan Ya Naya Nih Tolong ya Nanti Apa dikerjakan Ya Dibagi ya Ya Untuk kelas 4 Ya ini ya Kelas 4 juga ada latihannya Tolong Kejakan Kita lakukan untuk kelas 3 dan kelas 4 Ya Marilah kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim